Dirilis pada 2012, The Expendables 2 disutradarai oleh Simon West. Sebelumnya, ia pernah menggarap film The Mechanic, 2011, dan Lara Croft, Tomb Raider, 2001. Sederet bintang laga terkenal ternama meramaikan film berdurasi 103 menit ini. Sebut saja Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, dan Bruce Willis. Ini menjadi film pertama mereka tampil bersama. Hadir pula Chuck Norris. Namanya terkenal di era 90-an berkat perannya di serial Walker, Texas Ranger. Barney diperankan Sylvester Stallone bersama timnya di The Expendables 2 berusaha melakukan misi penyelamatan seorang bilioner Cina yang sedang disekap di sebuah daerah terpencil. Misi penyelamatan itu melibatkan ratusan tentara yang akhirnya tewas. Dalam misi tersebut, Barney mendapatkan kunjungan tak terduga dari Mr. Chuck diperankan Bruce Willis yang mengharapkannya untuk mendapatkan sebuah berangkas dari sebuah pesawat yang terjatuh. Barney menolak pada awalnya. Sampai akhirnya Mr. Church mengingatkannya tentang utang yang membuat Barney tak bisa mengelak. Bersama timnya dan tambahan seorang pegawai titipan Mr. Church, yakni Maggie. Mereka bergembira melakukan misi yang sepertinya mudah itu. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan penjahat bernama Villain yang super sadis dan tak punya belas kasihan. Saat itulah Barney, Maggie, Lee Christmas, Gunnar Jensen, Thoreau, dan Hale Cesar melangkah bersama untuk mencegah musuh menyalahgunakan berangkas itu dan tentu saja membalas dendam. Tampilnya Chuck Norris dalam film ini bukan hanya karena alasan teknis. Sylvester Stallone merupakan penggemar Chuck Norris yang kerap melontarkan lelucon dalam film-film yang ia bintangi. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.